Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandi. Di depan saya sudah ada HP Oppo A58 guys. HP harga 2 jutaan saja yang sudah memiliki spesifikasi yang top chair banget. Nah pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yang cukup sederhana, yaitu cara membuat kunci pola layar di HP Oppo A58 ini guys. Nah buat kalian yang baru beli HP ini dan belum tahu bagaimana cara membuat kunci layar menggunakan pola, kalian bisa ikuti tutorial ini sampai selesai guys. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya guys ya. Silahkan kalian ikuti. Pertama, silahkan kalian masuk ke menu pengaturan. Kalian klik menu pengaturan. Kemudian selanjutnya, silahkan kalian geser ke bawah. Kalian pilih menu kata Sandi dan keamanan guys. Kalian klik saja. Nah di sini ada beberapa kata Sandi dan keamanan yang bisa kita gunakan. Kata Sandi layar kunci, wajah, sidik jari, kata Sandi privasi. Nah berhubung kita ingin menggunakan kunci pola, kalian tinggal pilih aja yang atas guys. Klik yang ini. Kemudian silahkan kalian pilih saja pola guys ya. Klik pola. Kita tinggal tunggu. 5 detik saja tunggunya. Kemudian klik lanjutkan guys. Nah di sini silahkan kalian gambar pola yang ingin kalian gunakan untuk kunci layar HP Oppo A58 kalian. Di sini saya akan membuat seperti ini guys. Kemudian gambar lagi yang sama. Oke tinggal tunggu. Nah jika kalian ingin mengaktifkan kunci sidik jari, kalian tinggal klik aktifkan saja. Selanjutnya silahkan tempel jari kalian di fingerprint yang ada di tombol power. Nah seperti ini. Kalian bisa gabungkan dengan jari jempol yang lainnya. Seperti ini guys. Kalian bisa tambah-tambah seperti ini sampai selesai guys. Oke. Oke saya tunggu sampai selesai ya. Oke sebentar lagi. Nah di sini sudah selesai guys. Kita akan tutup aja. Kemudian kita akan coba matikan handphone-nya. Kita nyalakan. Kita buka. Dia akan meminta kunci pola. Kita gambar aja pola yang sudah dibuat tadi. Maka HP-nya akan langsung terbuka guys. Nah berhubung tadi kita sudah membuat juga kunci menggunakan sidik jari. Kita akan coba guys ya. Fingerprint-nya menggunakan fingerprint atau jari yang kita daftarkan. Tempel. Naka langsung terbuka guys. Oke guys. Itulah tutorial singkat yang bisa saya berikan cara membuat kunci pola layar dan tambahan menggunakan kunci sidik jari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel saya ini ya guys ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.